Sriwijaya diyakini berhasil mengendalikan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Pelitung, dan bahkan merambah hingga Lampung. Ternyata, Sri Jayanasa tidak gentar untuk melancarkan ekspedisi militer yang menargetkan Jawa, karena pulau itu enggan tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Kejadian ini tak terlepas dari periode runtuhnya Kerajaan Taruman Negara di Jawa Barat, serta Kerajaan Holing Kalinga di Jawa Tengah, yang membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar. Selamat datang di saluran Youtube Taksakaseta, saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kerajaan Sriwijaya, sebuah mahakarya berjaya yang merajut kisah maritim dan spiritual dalam satu kontur yang memukau, menghamparkan jaringan perdagangan di Selat Malaka. Sriwijaya mengukir namanya sebagai penguasa perairan yang memerintah alur niaga dengan gemilang. Seperti harta karun dari masa lalu, Kerajaan Sriwijaya menjadi lambang kemegahan Pulau Sumatera, sejarahnya yang memikat menggambarkan bagaimana kejayaan ini berdiri setara dengan Kerajaan Majapahit yang berada di timur Pulau Jawa. Dalam benak para sejarawan, gambaran tentang kebesaran ini terukir abadi, melewati lorong waktu hingga kini. Kisah epik Kerajaan Sriwijaya dimulai di abad ke-7, ketika seorang tokoh besar melangkah sebagai pendiri. Dapun Tahyang Srijayanasa, namanya terukir dalam prasasti sebagai arsitek di balik cemerlangnya kerajaan ini. Kutipan sejarah tertulis di Prasasti Kedukan Bukit, 682 Masehi, dan Prasasti Talang Tuo, 684 Masehi, menampilkan Dapun Tahyang Srijayanasa sebagai sosok raja dan pemimpin Sriwijaya yang dihormati. Tidak hanya itu, Prasasti juga membawa kita ke dalam perjalanan epik Dapun Tahyang, yang memimpin pasukan berkekuatan 20 ribu prajurit dari Minangat Tamuan menuju Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Di sepanjang perjalanan yang penuh tantangan itu, wilayah-wilayah penting direbut, menandai awal kemakmuran Kerajaan Sriwijaya. Berkat jejak prasasti kota, 686 M, yang terpahat dalam batu di Pulau Bangka, kita mendapat wawasan yang lebih dalam. Sriwijaya diyakini berhasil mengendalikan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, dan bahkan Meramba hingga Lampung. Ternyata, Sri Jaya Nasa tidak gentar untuk melancarkan ekspedisi militer yang menargetkan Jawa, karena pulau itu enggan tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Kejadian ini tak terlepas dari periode runtuhnya Kerajaan Taruman Negara di Jawa Barat serta Kerajaan Holing, Kalinga, di Jawa Tengah, yang membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar. Menempatkan pusat kekuasaan kerajaan legendaris ini menjadi misteri tersendiri. Banyak pendapat dan teka-teki, namun salah satu konsep yang memikat diajukan oleh Geko Edes pada tahun 1918, yaitu lokasi pusat Sriwijaya ada di kota Palembang. Jejak sejarah masih memimpin pandangan kita ke sana, di mana Palembang terus menjadi sentra daya tarik Sriwijaya. Namun, para cendikiawan juga mempertimbangkan opsi menarik lainnya, Sriwijaya dengan kecenderungan maritim memiliki kebiasaan mengubah pusat kekuasaan, dari Kedah hingga Muara Takus, dan hingga namun tidak kalah menariknya, kota Jambi juga menjadi perbincangan dalam diskusi mengenai pusat kejayaan ini. Kerajaan Sriwijaya telah lama sirna dari jagad sejarah, tetapi kagungannya tidak akan pernah pudar. Kisahnya yang dipenuhi petualangan, perdagangan, dan keberanian melintasi lautan membuktikan bagaimana peradaban manusia mampu mengukir cerita epik di atas gelombang. Sebagai satu-satunya kerajaan maritim di kawasan ini, Sriwijaya mengajarkan kita arti penting menjalin hubungan dan mengarungi samudera luas demi kemakmuran bersama. Kerajaan Kola Mandala mengguncang benua dengan serangkaian serangan mematikan terhadap peradaban megah, Sriwijaya. Dua serangan ganas, masing-masing terjadi pada tahun 1017 dan 1025, mengguncang dasar-dasar kekuatan Sriwijaya. Segera timbul pertanyaan di benak kita, mengapa kerajaan yang sudah mendulang kesuksesan ini jadi sasaran empuk? Alasannya menggelitik, yakni karena Kola Mandala merasa tersudut oleh pajak yang melambung tinggi. Kapal-kapal perdagangan di Selat Malaka harus membayar pajak tinggi pada kerajaan Sriwijaya. Memang, perdagangan adalah nyawa dari ekonomi Sriwijaya, tapi pajak yang semakin membelit membuat gelombang kemarahan menghantam Kola Mandala. Serangan pertama dari Kola Mandala mengakibatkan guncangan dahsyat bagi Sriwijaya. Namun, kerajaan itu tidak patah semangat. Serangan kedua, yang datang membabi buta pada tahun 1025, menjadi pukulan telak Raja Sriwijaya. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, akhirnya ditangkap oleh pasukan Kola Mandala, kerajaan maritim yang gagah perkasa itu mendapati dirinya dikelilingi oleh cengkeraman musuh. Serangan mendalam ini bukan hanya menyebabkan kerugian militer, tetapi juga menghancurkan jalur perdagangan, nadi kehidupan ekonomi Sriwijaya. Kehancuran ini dipercaya sebagai salah satu faktor utama yang menggiring ke bawahnya kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Daerah-daerah yang dulunya menjadi wilayah Sriwijaya mulai terlepas, bergabung dengan Kola Mandala yang sedang bergemuruh. Namun, coba kita angkat tirai sejenak ke masa penuh gejolak di mana kerajaan Singasari menuntaskan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Raja Kertanegara, penguasa Singasari yang berwawasan luas, memimpikannya perluasan wilayah. Seperti lukisan luar biasa, ekspedisi ini membentuk titik balik sejarah. Singasari menyatukan tujuan dengan Kerajaan Melayu, menancapkan tanduk-tanduknya ke daerah yang menjadi kunci Sriwijaya. Terjelma dari istilah Pamalayu, kitab-kitab kuno menggambarkan pertempuran melawan Melayu. Keputusan berani ini, memicu dominasi baru. Melayu lepas dari genggaman Sriwijaya, dan menjadi ancaman yang tumbuh subur. Sriwijaya terkikis, mengalami kehilangan daerah-daerah taklukannya, seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun, itu bukanlah derita terakhir yang dihadapi. Kemunduran militer dan perekonomian membayangi, mengantarkan Sriwijaya ke jurang kehancuran, pada tahun 1477. Kisah tragis itu mencapai babak akhir. Pasukan Majapahit, di bawah komando Aditya Warman, bergerak menghantam kelemahan yang semakin terang. Terlihat, keputusan Majapahit untuk menyerang tidak hanya muncul begitu saja, melainkan karena misi besar untuk menaklukkan seluruh Nusantara yang digagas oleh Gajah Mada. Serangan ini adalah pukulan pamungkas bagi kerajaan Sriwijaya yang pernah memimpin. Berlayar di puncak kejayaan, legenda Sriwijaya yang membanggakan harus meredup dalam bayang-bayang kekuatan baru. Meskipun tak lagi berdiri tegak, warisan kerajaan ini tetap hidup dalam benak kita sebagai sebuah zaman megah yang hilang di antara debu sejarah. Namun, sayangnya, semakin jauh kita mencoba menelusuri masa lalu, semakin kabur gambaran struktur Raja-Raja Sriwijaya. Seakan membaca lembaran-lembaran yang menghilang perlahan, misteri ini tak kunjung terungkap sepenuhnya. Kemungkinan bahwa harta pengetahuan kita belum mencapai puncaknya, atau fakta bahwa arsip masa itu mungkin terkubur dalam hamparan waktu, membuat pencarian kita tetap dalam tahap yang belum terpecahkan. Namun, dalam keterbatasan ini, cerita tetap ada. Nama-nama para penguasa, terlepas dari kerapuhan bukti, masih menghiasi catatan sejarah dengan kejayaan yang tak terhapus. Mereka adalah para penjaga bendera zaman, yang meletakkan tanda dalam perjalanan panjang dan berliku ini. Berikut daftar nama Raja Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksa Kaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksa Kaseta.